Presiden Joko Widodo, telah menetapkan 3.103 anggota komponen cadangan Komkat Tentara Nasional Indonesia TNI, di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus di Bandung Barat, Jawa Barat. Ini merupakan gelombang pertama dan seluruhnya matra Angkatan Darat, AD. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Ksetjen Kementerian Pertahanan, Marsma TNI Penny Rajendra menegaskan, atribut dan senjata hanya digunakan untuk keperluan latihan di lembaga pendidikan. Sehingga, perlengkapan tersebut dikembalikan setelah pelatihan berakhir. Ia, benar seluruh atribut dan juga senjata semua dikembalikan, ujar Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Ksetjen Kemhan, Marsma TNI Penny Rajendra, dalam keterangan, Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021. Pernyataan senada disampaikan kabak pemberitaan Biro Humas Sekretjen Kemhan, Kolam Joko Rianto. Ia mengatakan bahwa para komkat kembali menjadi warga negara sesuai profesi masing-masing saat masa tidak aktif sehingga tidak diperkenankan membawa atribut kemiliteran. Komkat dapat kembali menggunakan peralatan dan perlengkapannya saat masa aktif baik saat latihan penyegaran yang diselenggarakan setahun sekali di lembaga pendidikan atau saat mobilisasi yang dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan di bawah Komando Panglima TNI ketika negara dalam keadaan darurat militer untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan TNI. Pada masa tidak aktif, komkat kembali ke profesi semula. Yang karyawan kembali bekerja, yang mahasiswa kembali ke kampus dan tentu tidak memakai atribut tertentu, tuturnya. Diketahui, Presiden menetapkan 3.103 anggota komkat. Mereka sebelumnya mendaftar secara sukarela pada 17-31 Mei 2021, mengikuti seleksi 1-17 Juni, Pelatihan Dasar Kemiliteran 21 Juni-18 September. Pelatihan selama 3 bulan berlangsung di 6 titik, yakni Resimen Induk Kodam Rindam Jaya 500 orang, Rindam 3 Siliwangi 500 orang, Rindam 4 Diponegoro 500 orang, Rindam V Brawijaya 500 orang, Rindam 12 Tanjung Pura 499 orang, dan Universitas Pertahanan Unhan 604 orang. Merujuk Pasal 43 Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara UUPSDN, masa pengabdian komkat terdiri dari masa aktif dan masa tidak aktif. Masa aktif, sesuai Pasal 44, merupakan masa pengabdian komkat saat mengikuti pelatihan penyegaran dan, atau ketika mobilisasi oleh Presiden dan persetujuan DPR, dan di bawah Komando Panglima TNI. Saat tidak dimobilisasi, komkat adalah warga negara biasa dengan profesinya masing-masing, misalnya aparatur sipil negara ASN, buruh, mahasiswa, wira swasta, dan lain sebagainya. Masa pengabdian komkat, berdasarkan Pasal 47 UU tersebut, berlangsung hingga usia 48 tahun. Menurut Pasal 68 Peraturan Pemerintah PP-03 Per-2021, perlengkapan perseorangan komkat wajib disimpan di Kesatuan. Senjata dan perlengkapannya juga disimpan di gudang senjata di Kesatuan.